Intro Setelah jembatan Kano Rengel, diresmikan beroperasinya beberapa waktu lalu, kemarin 4 Februari 2022, menyusul jembatan di Glendang di Buka Total, sekitar pukul 9.00. Jembatan yang menghubungkan Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Duban, dan Desa Kelirjo, Kecamatan atau Kabupaten Tsunegoro tersebut, sudah bisa dilalui kendaraan roda 4. Sebelumnya, jembatan tersebut ditutup total selama setahun lebih, dan baru pada 4 Januari dibuka untuk kendaraan roda 2. Kepada jawab pos Radar Tuban, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pendataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kewasan Permukiman atau PUPR PRKP Tuban, Agung Subriyadi mengatakan, pembukaan jembatan Glendang secara total tersebut patut disyukuri. Meski sudah dibuka untuk kendaraan roda 4, berlaku ketentuan yang harus dipatuhi pengendara, khususnya roda 4, yakni larangan melintas kendaraan roda 4 yang bertonasa lebih dari 8 ton. Dia menandaskan, setiap pengemudi kendaraan berat dengan tonasa seberat itu harap menyadari. Menurutnya, pembatasan yang dilakukan tersebut bukan semata-mata untuk mencegah, namun didasari status jembatan yang merupakan kelas 3. Kanet keamanan dan keselamatan saat lantas Pores Tuban, Sampir Santoso menambahkan, merujuk ketentuan tonasa, jembatan Glendang hanya boleh dilewati kendaraan beroda 6 ke bawah. Terima kasih telah menonton!